Halo, saya akan lanjut lagi untuk base mesh-nya, disini karena modelnya sudah selesai, saya akan masuk ke unwrap, jadi ini karena dua modelnya mirip, jadi saya unwrap salah satu saja, yang satu lagi seharusnya sama caranya. Oke, ini sebelum di unwrap, dipastiin dulu modelnya sudah selesai, tidak ada perubahan lagi, baru di unwrap, terus ini saya tes kalau dikasih tekstur, oke saya masukin tekstur checker, ini kalau dilihat masih banyak distorsi ya di teksturnya. Kayak gini, nah ini harus dirapikan, nah jadi untuk merapiinnya saya kasih modifier unwrap, pas dikasih modifier jangan lupa ini harus mati semuanya, subobjeknya tidak ada yang terpilih, oke jadi benar-benar objek yang terpilih baru dikasih unwrap. Untuk video yang basic unwrap, nanti saya kasih link-nya aja di description, disini saya langsung kasih lihat untuk unwrap model yang kayak gini ya. Oke, jadi ini sudah dikasih unwrap, kalau dilihat disini ada UV editor-nya, ini bentuk unwrap-nya kayak gini ya, makanya di tempel tekstur checker jadi berantakan ya, karena bentuk unwrap masih belum benar. Ini harus dibenerin, jadi saya pilih dulu semua polygon-nya, ini saya matiin dulu yang ignore backfacing, jadi bisa pilih belakangnya juga. Pilih semua, saya biasa kasih planner map dulu dari depan gini ya, setidaknya biar rapi aja dulu. Ya, jadi nggak kelatan bentuknya, setidaknya, walaupun ini masih banyak distorsi ya. Oke, terus karena modelnya kompleks, saya harus pisah-pisahin nih, jadi berapa bagian ya. Jadi nanti saya pisahin kepalanya, leher sampai ke pelvis, terus lengan, telapak tangan, ini kaki, sampai mata kaki sama telapak kakinya. Jadi saya pisah-pisahin dulu, caranya itu saya pilih edge-nya ya, misalnya saya mau pisahin kakinya, saya pilih edge-nya, saya loop, saya loop, saya mau pisahin disini, ini udah kepilih semuanya. Kalau udah di klik kanan, break. Nanti disini ada warna hijau, berarti udah kepisah. Disini, nah ini yang satu lagi sama. Oke, terus yang apa kaki. Terus yang terakhir di leher ya. Oke, ini udah saya pisah-pisah, berarti tinggal saya rapiin per bagian aja. Ini misalnya saya buat lengannya ini, saya harus kalau mau dibuka, diunrep, harus dipotong lagi ya. Jadi saya tambahin sim di bawah sini. Jadi taruh sim-nya di bagian yang jarang kelihatan aja. Ini saya pilih salah satu edge-nya. Terus di UV Editor saya loop ya. Jadi kalau pilih edge ini, kalau saya loop, pakai loop yang di luar sini, dia akan nge-loop berdasarkan objeknya ya. Oke, tapi kalau saya pilih ini, saya loop di UV Editor, dia akan nge-loop yang cuma di UV Island-nya aja. Kayak gini, nah kalau udah kepilih, tinggal klik kanan, break. Ini dipisahin aja, saya nyalain select by element biar bisa kepilih semua. Satu island, terus tinggal tool, relax, polygon angle. Kayak gini. Ini udah kebuka, kalau mau di cek mungkin ini tekstur checkernya harus di tiling ya. Jadi saya masuk lagi ke diffuse, ini bitmap yang checkernya. Di sini ada tiling, saya mungkin bikin jadi 3x3. Oke, kayak gitu ya. Ini jadi lebih kelatan. Distorsinya udah berkurang ya. Oke, ini cukup. Terus saya puter aja gini. Sama, nanti yang sebelah, yang sisi satu lagi itu, ini terus saya ke kaki. Kalau ke kaki ini, saya taruh sim-nya di belakang. Oke, kayak gitu. Jadi, sebenarnya prosesnya sama ya. Tinggal tentuin sim-nya di mana. Terus di relax aja. By polygon angle. Oke, saya lanjutin lagi ke lapak kaki. Kalau untuk lapak kaki ini, harus ditambahin lagi ya. Sim-nya, karena ini nggak mungkin kalau kayak begini dibuka nggak bisa ya. Kita harus tambahin. Jadi, ini saya tambah untuk alas ininya saya pisahin sendiri ya. Jadi, saya loop. Saya break. Di sini. Dia ada ini sama ini. Yang ini tinggal di relax by polygon angle. Dia udah kebuka. Itu. Nah, untuk yang ini, ini harus ditambahin potongan. Di belakang sini. Break. Oke, kalau udah dipotong. Tinggal pilih. Relax by polygon angle lagi. Kayak gini. Terus, Telapak tangan. Nah, ini telapak tangan. Karena ini udah diatur look-nya pas modeling. Jadi, kalau telapak tangan ini saya pilih edge yang di tengah ini. Kalau saya loop. Nanti telapak tangannya akan ke belah dua ya. Bagian atas sama bagian bawah. Kayak gitu. Oke. Ini klik kanan break. Jadi, ada yang atas. Ada yang bawah. Ini tinggal di relax. Kalau misalnya ada bagian polygon yang kepelintir kayak gini. Bisa coba relax by edge angle dulu. Kayak gitu. Biar kebuka dulu ya. Nah, itu baru di relax by polygon angle. Kayak gitu. Atau bisa juga pake fill mode ya. Jadi, langsung kebuka. Oke. Kalau udah kayak gini. Ini kalau mau dipisah dua gini bisa. Atau kalau mau dijadiin satu bisa ditempel di sini. Saya pilih edge di sini. Saya mau tempel unwrapnya di sini. Saya pilih sampai mungkin sampai bawah sini. Dipilih di sini sama di sini sama aja. Kalau udah tinggal klik kanan. Stitch selected. Nanti dia akan nempel di edge yang tadi dipilih. Gitu ya. Kalau dilihat seamnya udah hilang. Nanti tinggal di relax ulang aja. Gini. Saya lanjut ke badannya ya. Buat badannya ini bisa aja di belah dua aja. Di depan sama belakang atau enggak. Saya bisa begini. Di bawahnya saya potong dulu. Biar ke belah dua. Yang sini saya dipisahin dulu. Break. Terus di belakang sini. Saya mau potong. Jadi kayak ada resleting gitu ya. Kayak gini. Terus ini bisa di relax. Nah ini kalau di relax kayak gini. Ini masih banyak distorsi di sini. Terus di sini ada yang ke lipat nih. Polygonnya ini harus di nanti. Coba pakai edge angle. Oke. Ini distorsi masih parah ya. Jadi ini harus ditambahin lagi. Jadi saya tambah sim di sini. Ini saya select di sini. Saya loop juga di sini. Klik kanan break. Pilih relax by polygon angle lagi. Oke ini udah distorsinya udah berkurang ya. Jadi kayak gini aja. Terus tinggal kepalanya. Atau kepala ini karena ada kupingnya. Kupingnya saya pisahin dulu. Kepala ada kuping. Nah kuping ini bisa sama. Bisa dipisahin jadi depan sama belakang. Di depan, di belakang. Jadi di relax. Di relax. Oke. Nah ini mau terpisah begini atau mau disambungin. Misalnya saya sambung di sini. Di sini misalnya saya sambung. Klik kanan stitch selected. Kayak gitu bisa ya. Atau mau hama yang bawahnya juga disambung. Sini juga bisa. Tapi di relax lagi. Kayak gitu ya. Yang kuping satu lagi. Sama. Terus untuk kepalanya. Karena ini agak bulat. Saya mungkin mau saya potong dari sini. Potong ke belakang sampai disini ya. Jadi ini saya bisa loop aja begini. Terus depannya saya kurangin. Sampai edge. Kira-kira sampai edge yang disini. Saya break. Saya break. Oke. Kalau kayak gini masih banyak distorsi ya. Berarti harus ditambah lagi. Sim-nya saya tambah di sini aja. Terus mungkin saya tambah lagi di bawah sini juga. Di dagu ya. Di sini udah berkurang. Cuma di belakang sini masih lumayan banyak ya. Jadi saya tambahin lagi. Di sini sama di sini mungkin. Oke mungkin gini cukup. Kalau misalnya ada bagian yang masih kurang. Bisa ditambahin lagi sim-nya gitu ya. Terus di relax lagi. Oke ini sisanya saya selesaiin dulu. Oke. Sampai jumpa. Oke. Kalau misalnya udah ke unwrap semua. Ini saya mau samain ukuran tekstur disini sama disini ya. Jadi tinggal pilih semua aja. Unwrap-annya. Terus di sebelah sini ada namanya rescale element. Nanti dia otomatis bakal ngerescale tiap UV island-nya. Supaya ukuran teksturnya sama. Dan kalau udah. Ini. Semua unwrap-an harus masuk di UV space yang ini ya. Yang tengah-tengah sini. Kalau ngamuat di scale. Kalau ngamuat di scale. Oke kira-kira gini. Pastiin lagi. Gak ada yang lewat dari UV space 01 ini ya. Karena kalau lewat ini dia dibaca tiling kesini lagi. Jadi yang bagian ini nanti keluar disini gitu ya. Ini jangan ada yang keluar dari bordernya. Terus jangan ada yang numpuk ya UV-nya. Jangan kayak gini ya. Nanti bermasalah pas di tekstur. Oke. Nah ini kalau udah. Misalnya mau di tekstur di photoshop ini bisa dijadiin reference ya. Jadi caranya tinggal ke tool. Render. Ini resolusinya mau berapa. Samain aja width sama height-nya. Tinggal render UV. Nanti keluar ini tinggal di save. Jadi dinamain. Di save jadi jpeg aja. Oke. Kayak gini. Kalau misalnya udah. Tinggal di klik kanan collapse ya. Jadi kalau di collapse itu udah kesimpen. Berarti tinggal di. Bikin aja teksturnya. Mau di photoshop atau di software lain. Tinggal di apply di sini. Nah kalau udah selesai. Bisa lanjut ke rigging sama skinning ya. Oke. Jadi yang ini bisa dicobain dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.